BAB 911 MENARA WAKTU The Wind Tower's Kingdom dinamai demikian karena dua menara kuno di dalam batas-batas kerajaan. Menara kuno ini sudah ada di domain dewa untuk waktu yang lama, umur mereka tidak lagi dapat diverifikasi. Di antara dua menara ini, satu adalah Tower of Time. Itu juga merupakan dungeon regional berskala tunggal The Wind Tower's Kingdom. Seperti dungeon di pegunungan Stoneclaw, dungeon ini diatur ke mode Asura. Namun, level menara waktu jauh lebih tinggi, jadi lebih sulit untuk menyerbu. Sementara itu, ketenaran Tower of Time di seluruh domain Tuhan tidak hanya karena kelimpahan Magic Crystals, tetapi bosnya juga memiliki peluang menjatuhkan Seven Luminaris Crystals. Persyaratan level hanya untuk memasuki Tower of Time adalah level 50. Di masa lalu, ketika pemain utama berada di sekitar level 50, sistem ruang pikiran belum diluncurkan di domain God. Sebagai hasilnya, semua orang memperlakukan Tower of Time seperti dungeon regional biasa yang menghasilkan kristal-kristal dalam jumlah besar. Bahkan ketika orang membunuh banyak bos di dalam dungeon dan mendapatkan Seven Luminaris Crystal, tidak ada yang tahu nilai sebenarnya mereka. Berbagai guild besar hanya diperlakukan sebagai Seven Luminaris Crystal sebagai item kelas atas untuk digunakan atau diperdagangkan. Hanya setelah Mind Space System diluncurkan, semua orang menyadari kesalahan mereka. Persekutuan yang menggunakan atau memperdagangkan Seven Luminaris Crystal mereka nyaris mati karena amarah. Semua dungeon regional memiliki batas level yang mencegah siapapun di bawah atau di atas level tertentu untuk masuk. Ketika Mind Space System diperkenalkan, God's Domain telah beroperasi selama lebih dari setahun. Level rata-rata pemain sudah di luar batas Tower of Time di level 70. Oleh karena itu, secara praktis mustahil bagi guild untuk mengandalkan kekuatan utama mereka untuk menggiling atasan untuk Seven Luminaris Crystals. Sementara itu, ketika seseorang ingin memasuki Tower of Time, selain dari persyaratan level, seseorang membutuhkan Crystal Space Time. Crystal Space Time tunggal dapat memungkinkan seratus pemain masuk ke Tower of Time. Namun, hanya monster di dekat menara yang menjatuhkan Crystal Ruang Waktu, dan laju penurunannya tidak terlalu tinggi. Ini sangat membatasi jumlah pemain yang bisa memasuki dungeon. Dalam kehidupan ini, sebelum semua orang tahu pentingnya Menara Waktu, Si Feng berniat untuk mengambil keuntungan dari situasi dan mengerjakan Crystal Ruang Waktu. Setelah anggota inti Zero Wing mencapai level 50, mereka bisa mendapatkan Head Start di atas guild lain, merampok Tower of Time. Setelah Si Feng menjelaskan rencananya untuk ekspansi persekutuan kepada semua orang. Ia melanjutkan dengan memberitahu semua orang tentang persiapan Zero Wing untuk memelihara sejumlah besar pakar internal. Pemimpin persekutuan, jika kita mencoba merekrut anggota sekarang, itu akan jauh kurang efektif daripada kampanye rekrutmen kita sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah White River City akan menahan Monster Abyssal. Selain itu, bahkan jika arai sihir bertahan, masih sangat berbahaya bagi pemain untuk naik level. Jika seseorang menemukan Monster Abyssal tingkat tinggi, penghapusan tim praktis merupakan jaminan. Berdasarkan investigasi aku, sebagian pemain telah pindah ke Kekaisaran Naga Hitam. Terlebih lagi, banyak anggota persekutuan kita khawatir tentang krisis ini. Ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk merekrut anggota. Kita akan lebih baik mengadakan kampanye rekrutmen masal setelah kita mengamankan pijakan di Kekaisaran Naga Hitam. Akan lebih efektif untuk menunggu. Mengatakan demikian, Aquaros menyerahkan laporan statistik kepada Feng Feng, yang dengan jelas menunjukkan situasi kota Sungai Putih. Karena Monster Abyssal, biaya teleportasi kota telah dihapus sementara. Saat ini, lebih dari 5% populasi pemain White River City telah pindah. Di antara para pemain ini, mayoritas telah bermigrasi ke Kekaisaran Naga Hitam. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak pemain akan pindah untuk melanjutkan perkembangan mereka. Jangan khawatir tentang itu. Mulai bersiap untuk pekerjaan perekrutan dan penilaian. Kami akan segera menebus mereka yang memilih untuk pergi ke tempat lain untuk berkembang, kata si Feng sambil membaca laporan itu. Situasinya jauh lebih baik daripada prediksi awalnya. Makek Upfor, Aquaros sedikit bingung. Namun, karena si Feng sudah berbicara, dia tidak menyelidiki masalah ini lebih jauh. Dia mempercayai penilaian si Feng. Si Feng hanya tersenyum melihat kebingungan Aquaros. Dia kemudian mengeluarkan instruksi lebih lanjut mengenai kampanye rekrutmen. Semua orang khawatir tentang Monster Abyssal yang menangkap kota itu tidak perlu. Abyss Passage telah diaktifkan di Twin Towers Kingdom. NPC yang kuat yang menjaga perbatasan telah menahan sebagian besar Monster Abyssal terkuat. Ada pun Monster Abyssal kuat yang tersisa, hampir semua dari mereka sibuk mengepung berbagai kota besar. Oleh karena itu, ketika para pemain dari kerajaan dan kerajaan tetangga memberanikan diri untuk naik level, mereka hanya perlu sedikit lebih berhati-hati dengan lingkungan mereka. Hal-hal tidak begitu parah sehingga mata pencaharian mereka di negara mereka telah terputus. Ini seperti penambahan beberapa boss yang tidak boleh diprovokasi di peta leveling semua orang. Invasi jurang tidak separah yang diperkirakan semua orang. Sebaliknya, karena biaya teleportasi yang dihapus sementara di kota-kota yang terkena dampak, pemain sekarang memiliki tempat leveling yang lebih terjangkau untuk dipilih. Selain itu, bahkan jika semua orang tidak menyadari hal ini, dia dapat menyebarkan pesan itu secara diam-diam. Selain itu, akan segera ada arai teleportasi yang terhubung ke area penggilingan di Twin Towers Kingdom. Pada saat itu, pemain yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mengubah kelas akan berkerumun ke White River City. Mereka tidak perlu khawatir tentang kurangnya pemain di kota. Setelah susunan teleportasi diatur, mereka juga tidak perlu khawatir kekurangan dana pengembangan. Ketika si Feng mengatur agar Blackie untuk memimpin para elit Dark Gods Legion untuk menguatkan level para pendatang baru dari Big Deeper Dojo, Aquaros mendekat dan berbisik. Pemimpin persekutuan, Nona Phoenix Rain telah tiba dan sedang menunggu di ruang penerimaan. Dia mengatakan bahwa dia telah membawa apa yang kamu minta. Dia akhirnya di sini, si Feng mengangguk. Dia kemudian meninggalkan masalah yang tersisa ke Aquaros saat dia bertemu Phoenix Rain. Di dalam ruang resepsi yang elegan dan memukau, Phoenix Rain duduk diam di dekat jendela, jubah hitam menutupi punggungnya. Ketika si Feng memasuki ruangan, tatapannya segera bergerak menjauh dari anggota Zero Wing berjalan di sekitar aula lantai pertama dan ke si Feng. Level 42, Phoenix Rain tertegun. Saat ini, dia tahu beberapa orang yang telah mencapai level 40 di Kekaisaran. Namun, orang-orang ini telah menggunakan metode khusus untuk mencapai level mereka. Ambil contoh dirinya. Dia adalah elementalis. Tidak hanya dia mempelajari beberapa mantra serangan AOE, tetapi dia juga memiliki sejumlah besar anggota elit untuk membantu kemajuan levelingnya. Kecepatan levelingnya sudah cepat. Namun, bahkan sekarang, dia berada di atas 30% dari mencapai level 40. Namun si Feng sudah mencapai level 42. Phoenix Pavilion Master, bolehkah aku melihat perbuatan Kota Danau Jantung? Tanya si Feng. Dia tersenyum menanggapi kejutan Phoenix Rain. Sini, lihatlah, Phoenix Rain dengan cepat memulihkan ketenangannya dan mengeluarkan akta tanah di Lake Heart City. Ini adalah satu-satunya akta yang bisa kuberikan padamu. Bahkan jika kamu tidak puas, aku tidak bisa mengubahnya. Meham, tidak buruk. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan tanah emas, masih memiliki potensi yang relatif tinggi, kata si Feng puas setelah memeriksa akta. Dengan akta ini, Zero Wing bisa mengamankan pijakan di Kekaisaran Naga Hitam. Apa yang terjadi selanjutnya akan tergantung pada bagaimana hal-hal berkembang di sisi melankolik semahal. Begitu mereka siap, Zero Wing akan secara resmi mulai mendorong jalannya ke Kekaisaran Naga Hitam. Di tempat lain, kerumunan besar pemain telah berkumpul di hadapan candle light trading firm setinggi tujuh lantai. Itu bahkan lebih hidup daripada selama waktu normal. Sementara banyak di antara kerumunan adalah pemain lifestyle, mayoritas terdiri dari wisatawan. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat toko bintang tiga sebelumnya. Mereka semua sangat ingin tahu tentang perbedaan antara toko tiga bintang dan toko dua bintang. Ini terutama berlaku untuk pemain lifestyle. Belum lama ini, perusahaan perdagangan candle light menerbitkan pesan yang mengejutkan. Candle light trading firm saat ini merekrut pemain lifestyle, terlepas dari pangkatnya. Tidak peduli apakah seseorang adalah apprentice, yang baru saja memulai, atau seseorang yang jauh di sepanjang jalur gaya hidup mereka. Selama mereka bisa lulus tes masuk yang sederhana, mereka bisa menjadi anggota resmi dari perusahaan perdagangan candle light. Orang-orang yang berprestasi bahkan akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan diri mereka dalam workshop khusus. Ini adalah manfaat yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di seluruh kerajaan Star Moon dan bahkan domain dewa. Lagi pula, loka karya khusus terlalu langka. Sebagian besar perusahaan dagang hanya mengizinkan anggota mereka yang paling terampil dan dapat dipercaya untuk memanfaatkan loka karya khusus mereka yang terbatas. Orang awam tidak memiliki harapan untuk menikmati manfaat khusus ini. Bab 912 perusahaan perdagangan cahaya lilin tanpa dasar. Berita tentang pemain-pemain gaya hidup merekrut candle light trading firm yang menyebar cepat sekali. Itu tidak hanya terbatas di kota Sungai Putih, sangat cepat, semua orang di seluruh Star Moon Kingdom mendengar tentang peluang itu. Forum resmi penuh dengan aktivitas. Apa? Ini tidak benar kan? Candle light trading firm sebenarnya merekrut anggota tanpa batasan pangkat? Aku dengar candle light ingin merekrut banyak orang saat ini. Aku ingin tahu apakah magang menengah seperti aku memiliki kesempatan? Aku ingat bahwa ketika pemakaman surga merekrut pemain gaya hidup, pelamar harus memiliki peringkat advance apprentice dengan tingkat keberhasilan 65% atau lebih tinggi untuk lulus penilaian mereka. Namun, pemakaman surga masih tidak memiliki toko dua bintang. Penilaian cahaya lilin mungkin akan sangat sulit. Saat ini, pemain lifestyle semakin penting dari hari ke hari. Namun, sangat sulit bagi pemain lifestyle untuk membuat nama untuk dirinya sendiri jika mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ini karena pemain lifestyle membutuhkan banyak sumber daya untuk latihan mereka. Semakin penting kelas gaya hidup, semakin banyak sumber daya yang mereka butuhkan untuk ditingkatkan. Selain itu, semakin jauh pemain lifestyle berkembang, semakin berharga sumber daya yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, jika pemain lifestyle tidak bergabung dengan guild, itu akan menjadi sangat sulit bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat. Hanya beberapa jam setelah Candle Light Trading Firm mengumumkan kampanye rekrutmennya, ribuan pemain telah berbaris di luar toko bintang tiga perusahaan di White River City. Dan kerumunan masih berkembang. Senyum melankolik mengatur agar para pemain gaya hidup ini untuk mengambil penilaian perusahaan, satu demi satu. Tesnya sangat sederhana. Pemain gaya hidup diminta untuk menghasilkan alat atau item yang sesuai dengan peringkat mereka, dan mereka akan diberikan izin selama mereka mencapai tingkat keberhasilan di atas 60 persen. Apa, tepatnya, apa yang coba dilakukan Zero Wing? Ketika berbagai guild besar mendengar berita itu, mereka langsung berasumsi bahwa Zero Wing sudah gila. Walaupun pemain lifestyle sangat penting, seseorang perlu menginvestasikan banyak sumber daya untuk memelihara pemain lifestyle yang menguntungkan. Selain itu, kerugian dijamin selama tahap pengasuhan awal. Karenanya, ketika guild seperti mereka merekrut pemain lifestyle, mereka menetapkan persyaratan mereka sangat tinggi dan hanya akan merekrut sejumlah terbatas. Kalau tidak, pengeluaran akan lebih banyak merusak daripada kebaikan. Namun, Zero Wing tidak hanya merekrut pemain terlepas dari peringkat, tetapi juga secara signifikan menurunkan kesulitan penilaian. Selama kampanye rekrutmen Zero Wing sebelumnya untuk pemain lifestyle, itu membutuhkan tingkat keberhasilan 70 persen atau lebih tinggi. Hanya dalam setengah jam, Zero Wing telah merekrut lebih dari 30 pemain lifestyle. Di antara mereka, hanya tujuh yang peringkat advance apprentice, sementara yang lain di bawah itu. Hasil ini mengkhawatirkan para pemain lifestyle yang masih berada di luar candle light trading firm. Mereka takut slot yang tersedia akan diambil sebelum giliran mereka tiba. Berlawanan dengan harapan, namun, lebih banyak pemain lifestyle diterima. Sangat cepat, lebih dari 100 pemain telah diterima di Biro Hukum. Namun, perusahaan perdagangan candle light tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan perekrutannya. Melihat ini. Mata-mata yang dikirim berbagai guild melaporkan informasi ini ke guild masing-masing. Apa, mereka telah menerima lebih dari 100 apprentice? Apakah manajemen puncak Zero Wing kehilangan akal sehat mereka? Mungkinkah toko tiga bintang benar-benar sekuat itu? Berbagai geng yang telah menerima pesan ini terpanah. Biasanya, mereka hanya akan merekrut sekitar 40 pemain gaya hidup ketika mereka mendapatkan toko satu bintang tambahan. Jika mereka merekrut lagi, tidak akan ada loka karya dan sumber daya yang cukup untuk berkeliling. Setelah candle light trading firm meningkatkan salah satu dari toko dua bintang menjadi status tiga bintang, bangunan itu hanya naik dua lantai. Secara umum, akan menjadi keajaiban jika mereka bisa merekrut 200 pemain. Biksis melankolik, haruskah kita menaikkan bar penilaian? Pada tingkat ini, kami akan mengisi loka karya baru. Sangat disayangkan jika kita kehilangan pendatang baru yang berbakat nanti. Krim Kokoa bertanya dengan cemas saat dia menyaksikan ribuan orang berbaris di luar gedung. Bersantai. Aku sebenarnya khawatir bahwa kami tidak akan dapat merekrut orang yang cukup. Senyum melankolik, tersenyum pahit. Tidak cukup banyak orang? Bagaimana mungkin, ada ribuan orang di luar sekarang? Jika kita meninggalkan bar pada tingkat keberhasilan 60%, setidaknya 4 atau 500 dari mereka harus lulus. Bagaimana itu tidak cukup banyak orang? Krim Kokoa tidak lagi menjadi noob seperti ketika dia pertama kali mulai bermain Guts Domain. Dia tahu bahwa, meskipun pemain lifestyle yang bisa mencapai tingkat keberhasilan 60% jarang, dengan jumlah dasar begitu tinggi, sejumlah orang yang menakutkan bisa lulus penilaian. 500 pemain gaya hidup bukan kerumunan kecil. Bahkan persekutuan kelas 2 biasa tidak mampu memelihara begitu banyak. Lebih jauh, candle light trading firm sudah jenuh dengan para pemain lifestyle. Dengan loka karya tambahan yang datang dengan dua ruang lantai tambahan, yang paling mampu mereka lakukan adalah sekitar 300 pemain gaya hidup. Lagi dan mereka harus menyewa loka karya dari asosiasi gaya hidup. Namun, menyewa loka karya akan secara besar-besaran membebani keuangan mereka. 4 atau 500 benar-benar tidak cukup. Pemimpin persekutuan telah menetapkan bahwa kita perlu merekrut 1.200 pemain. Melankolik smile terkekeh. Dengan hanya pemain gaya hidup di depan kita, kita mungkin tidak akan mencapai tujuan itu. Mudah-mudahan, lebih banyak pemain akan muncul. Krim Kokoa menjadi tidak bisa berkata-kata. Pemain gaya hidup hanya sebagian kecil dari populasi pemain di Guts Domain. Selain itu, berbagai geng sering mengadakan kampanye rekrutmen sendiri. Mengumpulkan 1.200 pemain gaya hidup yang berkualitas adalah tugas yang sangat besar. Sayangnya, Krim Kokoa memiliki kekhawatiran lain. Di mana mereka akan menampung semua pemain gaya hidup ini? Di tempat lain, Sifeng telah menyelesaikan perdagangannya dengan Phoenix Rain di Balai Kota dan secara resmi memperoleh akta ke sebidang tanah di Lake Heart City. Ini adalah informasi yang kami dapatkan di tim pertempuran naga jahat. Lihatlah, pertandingan berlangsung dalam 2 hari. Aku menantikan kinerja tim pertempuran Asura, kata Phoenix Rain, tersenyum senang ketika dia memberikan Sifeng informasi yang telah dia kumpulkan pada tim pertempuran musuh dan waktu. Tempat dan aturan untuk pertempuran berikutnya. Dia dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan 10 ribu emas dari Sifeng. Oh, The Miracle Guild, Sifeng sedikit terkejut setelah melirik informasi tersebut secara umum. Kami hanya menemukan ini setelah upgrade sistem, kata Phoenix Rain dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh meremehkan Miracle Guild. Meskipun itu adalah persekutuan tingkat pertama seperti pavilion naga Phoenix, yayasan Miracle jauh lebih kuat daripada kita. Itu bahkan dapat bersaing dengan Super Guild. Ketika saatnya tiba, daftar tim pertempuran naga jahat akan mengalami perubahan total. Kamu yang terbaik bersiap untuk pertandingan. Meskipun Phoenix Rain mengatakan banyak hal, dia tidak berpikir bahwa tim pertempuran Asura punya peluang untuk menang. Bagaimanapun, tim pertempuran Asura telah mengekspos terlalu banyak kartu trufnya. Miracle Guild pasti akan siap. Jika Miracle habis-habisan di pertandingan ini, tim pertempuran Asura akan kewalahan. Lagi pula, perbedaan antara kekuatan masing-masing pihak sangat besar. Phoenix Rain hanya berdoa agar Miracle Guild tidak akan menganggap pertandingan itu terlalu serius. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kekayaan lain. Si Feng menganggup diam-diam sebagai tanggapan atas saran Phoenix Rain. Sebenarnya, bahkan tanpa peringatan Phoenix Rain, si Feng tahu seberapa kuat Guild Miracle itu. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika api misterius tingkat 3 muncul di domain God, berbagai guild besar telah menggunakan segala macam metode untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, bagaimanapun, selusin ahli dari Miracle Guild telah mengamankan api. Di antara para ahli persekutuan yang bertarung untuk api misterius, dua petarung top perserikatan lain telah hadir. Pertempuran itu telah menjadi klasik di domain dewa. Sederhananya, mengalahkan tim pertempuran naga jahat yang dipimpin oleh Miracle Guild akan sangat sulit bagi tim pertempuran Asura. Ketika si Feng bergegas menuju candle light trading firm, sekelompok enam tiba di teleportation hall di White River City. Begitu pemain ini muncul, mereka menjadi fokus utama di aula. Peralatan mereka terlalu indah untuk diabaikan. Bahkan peralatan dengan kualitas terendah adalah peringkat dark gold. Adapun level para pemain ini, itu bahkan lebih mengesankan. Dari enam pemain, dua adalah level 40, sedangkan empat sisanya adalah level 39. Bahkan di sebuah kerajaan, kelompok ini akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, apalagi White River City. Jadi ini adalah kota sungai putih? Standar para pemain di sini cukup tinggi. Kami di sini bukan untuk melihat-lihat fokus pada tugas yang dihadapi. Mari kita pergi ke Zero Wing untuk melihatnya. Petik 2. Bab 913 Toko Perantara. Setelah enam pemain ini berbicara di antara mereka sendiri, mereka meninggalkan teleportation hall dan melangkah ke jalan yang sibuk saat semua orang menyaksikan. Segera setelah kelompok itu meninggalkan gedung, pria paruh baya berambut putih terkemuka yang membawa tombak hitam putih memanggil seekor serigala putih salju raksasa. Serigala itu bahkan lebih besar dari singa. Seorang asasin, mengenakan baju besi kulit abu-abu gelap dengan dua belati merah darah tergantung di pinggangnya, memanggil kuda perang hitam di samping pria paruh baya itu. Kuda perang itu memakai baju besi perak dan tampak jauh lebih megah daripada kuda yang digunakan prajurit NPC. Begitu kedua maun ini muncul, mereka segera menarik perhatian setiap pemain di jalan. Sial, siapa orang-orang itu? Gunung mereka jelas bukan pangkat umum. Kamu benar, aku belum pernah melihat kamen mons yang terlihat sejuk. Setidaknya, mereka harusnya perunggu, mungkin besi misterius, gunung. Untuk pemain saat ini, bahkan kamen mons adalah barang mewah, belum lagi mons berperingkat bronze atau lebih tinggi. Karena itu, ketika para pemain di jalanan melihat mons ini, rasa iri dan kekaguman memenuhi hati mereka. Beberapa pemain wanita cantik bahkan mengirim pria berambut putih itu menatap serigala raksasa yang genit. Saat ini, domain dewa semakin populer. Orang sering melihat permainan yang disebutkan dalam berita. Selain itu, persekutuan yang kuat menawarkan gaji tahunan mulai dari 500 ribu kredit hingga 6 juta kredit, tergantung pada kekuatan pemain. Bagi orang awam, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Melihat pria berambut putih itu menunggangi bronze semaun atau lebih besar pada tahap permainan ini, gajinya pasti berada di kisaran 7 digit. Hahaha, bos blut, aku pikir wanita-wanita cantik itu tertarik padamu. Elementalis, yang mengenakan jubah bersulam simbol rahasia dan memancarkan udara yang halus, mengolok-olok berserker berambut putih yang memimpin kelompoknya. Sangat disayangkan bahwa kecantikan ini tidak akan pernah menangkap mata bos darah. Lagi pula, hatinya sudah menjadi milik seseorang. Kenapa tidak gadis-gadis cantik ini menatapku saja? Kurus level 39 kurus, pendekar pria berkata sambil menghela nafas. Bertopeng, kamu benar-benar harus belajar satu atau dua hal dari bos. Jika kamu berusaha lebih keras untuk perbaikanmu, kamu akan sudah mencapai level 40 dan dapatkah sebuah gunung merayu wanita-wanita cantik itu, asasin jantan di kuda hitam mendengus. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan bos darah? Bahkan sekarang, aku belum lulus tes atau mendapatkan gelar. Tidak seperti kamu, Kirin, yang mendapatkan gelar kamu setengah tahun yang lalu, kata pendekar bernama Masked Angel dengan iri. Baiklah, itu obrolan yang cukup. Fokus pada tugas kita. Aku akan menuju ke Zero Wing dengan Kirin. Sisanya, menyusul kereta, perintah berserker terkemuka bernama Bloodsucker dengan tegas. Segera, semua orang terdiam dan melakukan apa yang diperintahkan. Keempat level 39 mengendarai kereta kuda tingkat lanjut dan mengikuti Bloodsucker dan Kirin menuju Guild Wing Zero Wing. Meskipun kereta kuda canggih itu cepat, masih sedikit lebih lambat dari serigala putih salju dan kuda perang hitam. Akibatnya, kesenjangan antara kedua kelompok secara bertahap meningkat. Pesta itu menyebabkan keributan kemanapun mereka pergi. Sementara itu, pintu masuk kantor perdagangan Candle Light terlalu penuh. Sebelum ada yang tahu, Candle Light Trading firm telah merekrut lebih dari 300 pemain lifestyle. Dengan nomor ini, semua orang dapat melihat seberapa kuat fondasi firma itu. Perusahaan perdagangan lain di Star Moon Kingdom tidak dapat dibandingkan dengan ini. Pemimpin persekutuan, kami telah mencapai batas rekrutmen kami untuk saat ini. Lagi dan kita harus mengirim orang-orang ini ke asosiasi gaya hidup, melankolik Smile melaporkan dengan cemas ketika dia melihat banyak file pada pendatang baru. 1.200 orang ini sudah melampaui apa yang bisa ditangani oleh perusahaan perdagangan cahaya lilin. Jika mereka benar-benar merekrut orang sebanyak ini, mereka akan kehilangan uang setiap hari, daripada berhasil. Tidak apa-apa, bawalah semua informasi yang kamu miliki di toko cabang Candle Light. Si Feng menginstruksikan, melambaikan tangannya dengan acuh dan terkekeh. Di domain dewa, toko secara resmi dikategorikan berdasarkan peringkat bintang. Namun, orang juga bisa mengkategorikan toko berdasarkan ukurannya. Pemain di kehidupan sebelumnya telah menyadari dan merangkum perbedaannya. Ada total 4 kategori, Basic Shop, Intermediate Shop, Advanced Shop, dan Special Shop. Untuk mulai dengan, toko 1 bintang dan 2 bintang jatuh di bawah kategori Basic Shop. Basic Shop hanya dapat mengakomodasi jumlah pemain lifestyle yang terbatas, dan perusahaan harus mengandalkan angka untuk menebus kekurangan ruang. Bantuan toko dasar yang dapat diberikannya kepada pemain lifestyle juga sangat terbatas. Kategori toko menengah termasuk toko bintang 3 hingga toko bintang 5. Dalam hal ukuran, toko menengah secara besar-besaran berbeda dari toko dasar. Selama toko mencapai status bintang 3, ia memperoleh ruang yang jauh lebih banyak daripada toko bintang 2. Oleh karena itu, ketika berbagai guild membuka toko mereka sendiri. Sementara itu relatif mudah untuk meningkatkan toko 1 bintang ke status bintang 2, itu berkali-kali lebih sulit untuk meningkatkan toko 2 bintang ke toko 3 bintang. Tentu saja, meningkatkan dari toko peralihan ke toko lanjutan bahkan lebih sulit. Sementara itu, manfaat yang bisa diberikan oleh toko perantara menjadi lebih jelas. Ruang meditasi dasar adalah contoh utama. Setelah perintah si Feng, Melancholic Smile mengumpulkan semua informasi yang ia miliki di setiap cabang toko cahaya lilin dan menyerahkan file-file itu kepada si Feng. Tidak hanya informasi yang dihimpun dirinci, tetapi juga mudah dipahami. Sejauh ini, perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki total 25 toko. Di antara mereka, 24 adalah toko cabang. Toko-toko cabang ini mencakup 22 kota. Fakta bahwa perusahaan telah berkembang begitu banyak sebagian karena bantuan rahasia Phoenix Rain. Bantuannya telah memungkinkan firma perdagangan Chandler Light untuk mendirikan toko-toko di kota-kota dari beberapa negara tetangga. Selain itu, dia hanya menjual toko kepada si Feng dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari biaya awal. Phoenix Rain tentu saja berdedikasi dalam pekerjaannya. Si Feng sedikit tersenyum setelah membaca informasi itu. Di antara banyak toko, enam berada di dalam kekaisaran Naga Hitam. Selain itu, lima toko ini berada di kota-kota dengan populasi pemain dalam jutaan. Selain itu, ada enam toko di kerajaan tetangga Star Moon Kingdom. Di antara mereka, empat berada di Purple Torrents Kingdom. Keempat toko ini berada di sepuluh kota terpadat di kerajaan. Adapun dua toko cabang yang tersisa, mereka berada di Twin Towers Kingdom. Sayangnya, sebagian besar kerajaan telah hancur, dan hanya ibu kota yang tetap berdiri. Si Feng harus mengakui bahwa menguntungkan untuk bekerja sama dengan kekuatan besar. Tanpa bantuan Phoenix Rain, Si Feng harus melelahkan dirinya sendiri untuk mencapai hasil yang sama, dan ini akan sangat berdampak pada pertumbuhan pribadinya. Berdasarkan ini saja, orang bisa melihat betapa menakutkan fondasi kekuatan utama domain dewa. Saat ini, keunggulan Zero Wing hanya terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki banyak dana cair. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan utama game itu lebih buruk daripada Zero Wing. Sebaliknya, kekuatan-kekuatan ini menginvestasikan kembali sebagian besar uang yang mereka hasilkan ke tanah yang berharga. Meskipun Zero Wing memiliki banyak uang, ia tidak memiliki tempat untuk berinvestasi. Dalam hal perputaran modal, perbedaan antara Zero Wing dan kekuatan-kekuatan utama ini jelas terlihat sekilas. Aku harus berterima kasih kepada Phoenix Rain. Aku akan mengalami kesulitan menggunakan 5 slot ini jika tidak. Si Feng kemudian memilih 5 toko cabang dan meningkatkannya menjadi toko bintang 2. Ketika meningkatkan toko-toko ini ke status bintang 2, ia menghemat jauh lebih banyak uang dengan menggunakan hak khusus toko bintang 3 daripada ketika ia menggunakan pesanan promosi. Setiap toko hanya membutuhkan biaya 600 emas untuk upgrade. Dengan ini, ia hanya perlu menghabiskan 3.000 emas untuk mendapatkan 5 toko bintang 2. Sementara itu, dari 5 toko yang dipilih Si Feng, 3 berada di Kekaisaran Naga Hitam. Dengan salah satunya di Lake Heart City. Adapun 2 slot yang tersisa, ia menggunakan 1 di toko di Kerajaan Duri Ungu, dan yang lainnya di toko di Ibu Kota Kerajaan Kembar Menara. Bab 914, Lokomotif Teknik. Rekonstruksi 5 cabang toko selesai cukup cepat. Hanya 10 menit setelah Si Feng memilih untuk memutahirkannya, 5 toko bintang 1 berevolusi menjadi toko bintang 2. Meskipun jumlah item yang toko bisa jual tidak berubah. Itu bisa mengakomodasi pemain gaya hidup yang jauh lebih banyak. Ruang tambahan lebih dari cukup untuk 1.200 pemain gaya hidup yang ingin direkrut oleh Candle Light Trading Firm. Domain Dewa sudah berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan Si Feng. Ketika Si Feng pertama kali mendapatkan pesanan promosi toko 3 bintang, dia tidak bermaksud merekrut begitu banyak pemain gaya hidup. Paling-paling ia telah merencanakan untuk merekrut sekitar 5 atau 600 pemain. Namun, setelah evolusi keempat game, item menjadi lebih rumit untuk diproduksi, dan ini, pada gilirannya, akan berdampak pada kecepatan produksi. Setelah peningkatan sistem, Melancholic Smile telah menghitung statistik kecepatan produksi semua orang dalam perusahaan perdagangan. Sederhananya, semakin maju suatu barang, semakin cepat kecepatan produksinya terpengaruh. Untuk barang-barang umum seperti Wetstones, kecepatan produksi telah mengalami pengurangan sekitar 15%. Ada pun barang-barang seperti Advanced Wetstones, produksi mereka telah melambat sekitar 20%. Dengan kata lain, jika seorang pemain lifestyle mampu menghasilkan 5 Advanced Wetstones dalam waktu tertentu sebelum upgrade sistem, maka sekarang, mereka hanya mampu memproduksi 4 Advanced Wetstones dalam periode yang sama. Sedangkan untuk barang-barang yang hanya bisa dibuat oleh penempat tingkat menengah atau yang lebih tinggi, seperti perangkat penguatan, kecepatan produksi mereka menurun sekitar 40%. Sebelum sistem ditingkatkan, Candle Light Trading Firm tidak mampu menghasilkan banyak perangkat penguat setiap hari, sekarang, output item itu sangat rendah. Sayangnya, Si Feng telah setuju untuk menyerahkan 10 Maun Perunggu dan 2.000 perangkat penguat ke Pavilion Rahasia dalam waktu 5 hari. Serta item lainnya dalam waktu 12 hari setelah pembaruan sistem selesai. Jika dia gagal melakukannya, tidak hanya dia harus mengembalikan 10 kartu hitam yang dia terima, tetapi dia juga akan keluar dari barang-barang yang sudah dia bayar. Oleh karena itu, Si Feng sangat kekurangan waktu. Jika ia ingin meningkatkan kecepatan produksi, ia memiliki 2 opsi, meningkatkan tingkat keberhasilan tenaga kerjanya saat ini atau menumbuhkan tenaga kerjanya. Karena ada batas berapa banyak dia bisa meningkatkan tingkat keberhasilan pemain lifestyle, satu-satunya pilihan yang layak adalah meningkatkan tenaga kerjanya. Namun, Si Feng tidak memiliki banyak harapan untuk memelihara sejumlah besar pemain lifestyle yang sangat baik dari anggota baru. Sebaliknya, dia ingin magang lanjutan baru untuk mengambil beban kerja forger dasar perusahaan, sementara forger dasar akan mengambil pekerjaan intermediate forgers. Pada gilirannya, pemalsu tingkat menengah akan menangani beban kerja pemalsu tingkat lanjut. Dengan cara ini, ia akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan. Setelah itu, Si Feng menjelaskan rencananya kepada senyum melankolis dan menyuruhnya memulai persiapan. Lagi pula, tidak mudah untuk menyortir begitu banyak orang dalam waktu singkat. Pemimpin persekutuan, aku khawatir ini akan sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bantuan workshop khusus, Kakao, Paman Ironheart, dan aku hanya memiliki tingkat keberhasilan 40% dengan perangkat penguat. Bahkan jika intermediate forgers perusahaan mendapatkan bantuan dari workshop khusus, mereka hanya akan memiliki, paling banyak, sekitar tingkat keberhasilan 15%. Dengan tingkat keberhasilan yang begitu rendah, kita akan beruntung jika kita mencapai titik impas, apalagi menghasilkan keuntungan. Melankolik Smile sangat akrab dengan tingkat keberhasilan para pemalsu perusahaan perdagangan karena dia biasanya menganalisis statistik perusahaan perdagangan itu. Meskipun tingkat keberhasilan penempaan 15% tampaknya relatif tinggi, ketika seseorang memulai pekerjaan yang sebenarnya, mereka kemungkinan besar akan gagal 10 dari 10 percobaan. Berdasarkan analisisnya, hanya dengan tingkat keberhasilan 20%, pemalsu akan memiliki kesempatan untuk berhasil sekali dari 10 percobaan. Hanya setelah mencapai tingkat keberhasilan 25%, pemalsu akan melihat perubahan kualitatif, begitu seorang pemalsu mencapai tonggak sejarah itu. Mereka umumnya akan berhasil sekali atau dua kali dari 10 percobaan. Jika mereka mengizinkan penengah tingkat menengah untuk menghasilkan perangkat penguat, mereka akan mendorong keberuntungan mereka. Krim Kokoa, yang berdiri di samping Melankolik Smile, mengangguk setuju. Setelah periode panjang penelitian dan eksperimen, dia memutuskan bahwa, selama tingkat keberhasilan yang dihitung sistem di bawah 20%, dia akan menyerah untuk membuat item. Lagi pula, peluangnya untuk berhasil membuat item itu terlalu rendah. Bahkan jika dia benar-benar menghasilkan barang, perusahaan itu hanya akan rugi. Membuang-buang uang adalah satu hal, tetapi menyianyikan sumber daya adalah hal lain. Sumber daya di domain dewa terbatas. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang-barang canggih bahkan lebih jarang, adalah bodoh untuk menghasilkan barang tanpa jaminan kesuksesan. Lihat ini, kata si Feng, terkekeh saat dia mengambil ingot, biru muda seukuran kepalan tangan dan meletakkannya di atas meja. Segera, senyum melankolis dan kakau terpana. Mana biji yang dipancarkan samar sebenarnya lebih padat dari mana dari Magic Crystal. Ketika dua pemalsu mengklik untuk membaca pengantar item, rahang mereka jatuh. Pemimpin persekutuan, dari mana kamu mendapatkan ini? Senyum melankolik mengunci matanya dengan si Feng, kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Apakah kamu punya banyak dari mereka? Api misterius sangat langka di domain dewa. Mereka sangat langka sehingga, bahkan setelah penyelidikan yang panjang, melankolik Smile belum menemukan petunjuk yang mengarah ke api misterius tunggal. Dia hanya tahu tentang api misterius untuk memulainya karena api iblis biru es di lokakarya khusus perusahaan perdagangan Candle Light. Si Feng telah meninggalkan api misterius ini. Namun, setelah satu memperoleh api misterius, mereka hanya bisa menempatkannya di hingga 3 lokakarya. Jika bukan karena Ice Blue Devil Flame, mereka tidak akan mencapai tingkat keberhasilan 40% dengan perangkat penguatan. Namun, mana sos ore adalah item yang sempurna untuk menebus kurangnya flames misterius. Sumber mana menengah ore si Feng telah mengungkapkan bisa memberikan api biasa efek api misterius tingkat 3. Satu-satunya downside adalah bahwa, tidak seperti flames misterius sejati yang dapat digunakan tanpa batas, biji hanya efektif selama 30 menit. Dengan bantuan api misterius tingkat 3, 4 Media T Forges setidaknya dapat mencapai tingkat keberhasilan 25% dengan perangkat penguat. Jika mereka memiliki stok besar sumber menengah sumber ore, pemalsu menengah ini pasti dapat menghasilkan perangkat penguat. Saat ini, firma perdagangan Candle Light telah mendekati 20 penempat tingkat menengah, lebih dari desain penempaan perangkat penguatan mereka. Jika mereka mengizinkan 3 forges menengah dengan tingkat keberhasilan tertinggi untuk mempelajari 3 desain tempah yang tersisa, mereka dapat menggandakan tim produksi mereka. Sementara itu, jika mereka bertiga menggunakan sumber menengah sumber bijih, tingkat keberhasilan mereka bahkan mungkin melebihi 50%. Termasuk efek ruang meditasi dasar, jika mereka menempa perangkat penguatan tanpa henti, mereka dapat mencapai volume produksi lebih dari 700 perangkat. Daripada menderita tingkat produksi yang lebih lambat karena peningkatan sistem, mereka dapat secara signifikan meningkatkan produksi mereka. Mereka benar-benar bisa mengenai target yang diminta Si Feng. Bersantai. Aku punya cukup untuk kebutuhan kamu. Si Feng mengangguk, tertawa. Dia kemudian mengeluarkan desain berukuran meja dan membukanya. Ini tidak lain adalah desain lokomotif teknik perunggu yang telah ia beli dari Synod Heart. Melankolik, kamu yang paling akrab dengan orang-orang perusahaan perdagangan. Cari beberapa insinyur dan alkemis yang bisa dipercaya dan bekerja bersama mereka untuk menghasilkan item ini. Setelah melirik desain dan namanya, Melankolik Smile benar-benar terpana. Krim Kokoa menatap desain seolah-olah dia melihat harta yang tak ternilai, matanya berbinar cerah. Meskipun desain di depan mereka adalah desain teknik, prosedur pembuatannya melibatkan tiga kelas, insinyur, pemalsu, dan alkemis, tiga kelas gaya hidup utama. Selain itu, prosedur pembuatannya membutuhkan banyak perajin. Lokomotif teknik jauh lebih sulit dibuat daripada perangkat penguatan. Satu kesalahan bisa menyebabkan kegagalan. Bab 915, Perbedaan Mons. Pentingnya Mons bagi para pemain berjalan tanpa berkata. Bahkan senyum melankolis dan krim kakao memahami pentingnya setiap gunung, belum lagi gunung perunggu. Saat ini, para pemain elit dan pakar domain dewa bergerak semakin dekat ke level 40. Namun, bagaimana Kamen Mons dapat memuaskan para ahli ini? Sayangnya, mendapatkan bronze maun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan persekutuan besar hanya bisa mendapatkan beberapa, dan gunung ini biasanya dicadangkan untuk eselon atas persekutuan. Anggota lain hanya bisa bermimpi mengendarai satu. Jika benar-benar memungkinkan untuk menghasilkan bronze maun, mereka akan terjual puluhan kali lebih baik daripada perangkat penguat. Namun, lokomotif teknik sangat sulit untuk diproduksi. Paling tidak, mereka membutuhkan seorang insinyur tingkat lanjut, seorang pemalsu tingkat lanjut, dan seorang alkemis lanjut untuk memiliki segala kemungkinan untuk berhasil. Bahkan jika mereka dilengkapi dengan berbagai alat pendukung, mereka akan beruntung jika mereka bahkan memiliki tingkat keberhasilan 30% untuk memproduksi lokomotif. Selain itu, pembuatan lokomotif teknik adalah proses yang membosankan. Butuh waktu sangat lama hanya untuk menghasilkan satu. Memproduksi satu per hari akan menjadi prestasi yang mengesankan. Ketua Guild, lokomotif teknik ini terlalu sulit untuk diproduksi. Itu juga membutuhkan begitu banyak bahan. Bahkan jika kita berhasil memproduksinya, biayanya akan mencengangkan. Apakah kita benar-benar akan membuat ini, terlepas dari biayanya? Bibir Melankolik Smile sedikit berkedut ketika dia membaca materi yang terdaftar yang direkam pada desain. Bagian tersulit dalam membuat lokomotif teknik adalah unit daya. Unit daya saja membutuhkan 30 kristal sihir. Komponen lain, seperti Array Alkimia, juga diperlukan Magic Crystal. Setelah memperhitungkan semua komponen lain-lain, mereka membutuhkan total 50 kristal ajaib untuk menghasilkan satu lokomotif teknik. Selain itu, pembuatan maun membutuhkan bahan langka tertentu seperti fine steel ingots. Fine steel ingot adalah produk penyulingan besi halus dengan bahan lain, dan satu-satunya yang memiliki peluang memperoleh besi halus dari menambang bijih hematid. Di pasaran, ingot baja refinit berharga sekitar 30 perak. Itu bisa dibilang setara dengan sepotong peralatan perunggu level 30. Namun, ada lebih sedikit ingot baja sulingan yang tersedia di pasar daripada level 30 bronze equipment. Sementara itu, lokomotif teknik membutuhkan 20 ingot besi halus total biaya 6 emas. Berdasarkan nilai pasar, memproduksi lokomotif teknik perunggu tunggal menghabiskan biaya sekitar 25 emas. Namun pada kenyataannya, karena sebagian besar bahan bisa bersumber dari persekutuan mereka, mereka tidak perlu menghabiskan banyak uang. Meski begitu, biaya akhir masih sekitar 20 emas. Berdasarkan tingkat keberhasilan mereka saat ini, bisa jadi berharga antara 100 emas hingga 160 emas untuk membuat satu lokomotif teknik. Sementara itu, satu gunung perunggu saat ini dijual seharga sekitar 300 emas. Itu hampir tidak menguntungkan seperti perangkat penguatan. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki lokomotif teknik adalah permintaannya. Jika mereka menawarkan mons untuk dijual, seseorang akan membelinya jika harganya masuk akal. Jika mereka ingin menghemat lebih banyak uang, mereka akan membutuhkan bantuan seorang insinyur utama. Meskipun hanya ada perbedaan peringkat tunggal antara insinyur lanjutan dan insinyur master, yang terakhir dapat meningkatkan tingkat keberhasilan memproduksi lokomotif teknik sekitar 30%. Setelah memasukkan bonus dari berbagai alat, mereka bisa mencapai tingkat keberhasilan 60% atau lebih tinggi. Dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, mereka dapat mengurangi total biaya menjadi 40 emas atau lebih rendah. Mereka juga bisa menghasilkan bukit lebih cepat. Berapa banyak insinyur lanjutan yang kita miliki saat ini? Si Feng menyadari betapa tingginya biaya produksi. Namun, dia sudah menandatangani perjanjian dengan Secret Pavilion. Mereka harus membuat lokomotif teknik terlepas dari biaya. Selain itu, memproduksi lokomotif teknik akan memungkinkan kelas gaya hidup dengan cepat mendapatkan kemahiran. Kami hanya memiliki dua orang saat ini. Ada tiga orang lain yang hampir mencapai peringkat Advanced Engineer, jawab Melancholic Smile. 2. Si Feng mengerutkan kening. Berdasarkan kecepatan pabrikan mereka saat ini, menghasilkan 10 lokomotif teknik dalam 5 hari akan memotongnya sangat dekat. Mintalah mereka memulai prosesnya. Aku akan membantu menghasilkan beberapa komponen juga. Aku akan segera menghubungi mereka, kata Melancholic Smile. Dia tertegun sejenak ketika mendengar bahwa Si Feng juga akan mengambil bagian. Dengan tergesa-gesa, dia melanjutkan, jika mereka mengetahui bahwa ketua kelompok kita akan memimpin proyek ini, mereka akan mati karena kegembiraan. Di Star Moon Kingdom, mayoritas pemain menyapa Black Flamme dengan gelarnya sebagai Raja Pedang. Sebagian besar mungkin sudah lupa identitas masa lalu Black Flamme. Namun, sementara para pemain biasa melupakan ketenaran masa lalunya, bagi para pemain lifestyle, gelar Chief Forger Star Moon Kingdom masih bergema di telinga mereka. Selain itu, senyum melankolis memahami satu hal dengan sangat jelas, Si Feng adalah yang pertama menjadi pemalsu tingkat lanjut. Tiba-tiba, Aquaros menghubungi Si Feng dan berkata, Ketua Guild, dua orang telah memasuki Residence Guild kami. Keduanya adalah pemain level 40. Apalagi mons mereka berkualitas tinggi. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan kamu. Dua orang dengan mons peringkat tinggi? Si Feng sedikit terkejut. Mencapai level 40 masih sangat sulit pada tahap ini, apalagi mendapatkan mons peringkat tinggi. Apakah kamu tahu identitas mereka? Aku belum pernah bertemu mereka. Selain itu, mereka tidak mengenakan emblem persekutuan. Meskipun, mungkin saja mereka dengan sengaja melepasnya, kata Aquaros sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat sebagian besar pakar utama domain dewa setidaknya sekali. Namun, dia sama sekali tidak ingat akan dua orang yang datang. Bahkan setelah mengirim bawahannya untuk menyelidiki, dia belum mendapatkan informasi tentang pemain ini. Ini menarik. Baiklah, aku akan segera pergi. Si Feng tidak bisa menahan rasa penasarannya. Setelah memutuskan panggilan, ia mengendarai demonic flametiger kembali ke Zero Wings Residence. Di depan Zero Wings Residence, ketika Zero Wing mengumumkan perekrutan masal lainnya, para pemain berkerumun di sekitar persekutuan-persekutuan. Namun, ada celah di antara kerumunan di mana para pemain memberi dua orang tempat tidur yang luas. Dua maun besar diletakkan di samping para pemain ini. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Siapakah orang-orang ini? Mereka terlihat sangat kuat. Mereka tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, kan? Ketika para pemain yang datang untuk melamar Zero Wing melihat berserker blutsaker dan asasin Kirin. Mereka dikejutkan oleh aura dan peralatan keduanya. Kereta kuda tingkat lanjut sangat lambat. Kapan masket dan yang lainnya tiba di sini? Kirin berseru ketika dia melihat waktu itu, tidak memperhatikan kerumunan di sekitarnya. Begitu Kirin selesai berbicara, sebuah kereta kuda maju mendekat dari salah satu ujung jalan. Beberapa saat kemudian, kereta kuda canggih berhenti di depan Zero Wings Residence dan empat orang keluar. Gunung besi misterius itu indah. Begitu aku mencapai level 40, aku harus menemukan salah satu dari aku sendiri. Bertopeng, bahkan tidak berpikir tentang mendapatkan gunung besi misterius. Mereka bukan gulma yang tumbuh di mana-mana. Bahkan orang-orang dengan gelar di persekutuan sedang berjuang untuk mendapatkannya, apalagi orang sepertimu. Empat orang yang muncul dari kereta mengobrol dengan riang di antara mereka. Namun, ketika orang banyak melihat keempat pendatang baru ini, mereka terperangah. Keempatnya adalah level 39. Meskipun tekanan yang diberikan empat orang ini tidak sekuat dua yang sudah tiba, ketika keempat pemain ini berdiri bersama, mereka merasa seperti empat binatang buas. Pandangan sekilas dari mereka sudah cukup untuk memberikan satu menggigil. Ini adalah Zero Wings Residence. Ini cukup besar, tetapi agak kumuh. Standar anggota persekutuan juga tidak banyak untuk dilihat. Masked Angel memberikan evaluasi kasar setelah pemeriksaan sepintas dari Zero Wings Residence. Tiga lainnya setuju dengan Masked Angel. Namun, anggota Zero Wings datang dan pergi agak jengkel ketika mereka mendengar komentar. Zero Wings Residence membutuhkan banyak emas untuk dibangun. Bahkan jika itu tidak peringkat nomor satu di kerajaan Star Moon, itu peringkat di dekat bagian atas. Namun, orang-orang ini berbicara seolah-olah tempat tinggal mereka berada di daerah kumuh. Anggota Zero Wings ini berniat untuk berdebat dengan orang-orang ini. Namun, ketika mereka melihat sosok hitam muncul di pintu masuk, mereka langsung terdiam. Bahkan para pemain independen yang berbaris di luar Residence menatap sosok ini dengan kagum. Meskipun raksasa, Serigala Putih Salju dan Kuda Perang Hitam Pekat di depan pintu masuk cukup menarik. Mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Tiger Api Iblis yang tampak seperti kilat. Di depan Tiger Api Iblis, Serigala dan Kuda Perang Praktis adalah bayi yang baru lahir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!